Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar tentang materi objek ilmu alam dan pengamatannya Nah, kita kerucutkan pembelajaran hari ini tentang pengukuran aja ya Nah, di pengukuran ini kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan Kita mulai dulu dari pengukuran Pernah nggak kalian waktu SD itu disuruh mengukur berapa panjang pensil? Nah, coba kita lihat Ini pensil dan ini mistar Berapa sih panjang pensil ini? Kita lihatnya dari mana? Dari ini kan ya, dari skalanya Karena di sini pensil, ini udah ada angka 30 Terus dari angka 30 ke 40 itu ada Coba kita hitung Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, ada sepuluh skala Maka pas pensil ini panjangnya adalah milima, enam Jadi, 36 skala milimeter ya 36 milimeter Nah, ini namanya pengukuran Jadi, bisa kita katakan bahwa pengukuran adalah kegiatan atau cara untuk mengukur Dalam hal ini, tadi kita mengukur pensil, panjang pensilnya Kemudian, kalau pengukuran adalah kegiatan atau cara untuk mengukur Mengukurnya itu apa sih? Mengukur adalah membandingkan suatu benda dengan alat ukur yang sesuai besarannya Dan menghasilkan data yang memiliki satuan Maksudnya, mengukur adalah kegiatan membandingkan Di sini kita membandingkan dua hal Yaitu membandingkan pensil dengan alat ukurnya Yaitu si mistar Mistar adalah alat ukur dari pensil Dan mereka punya sama-sama besaran Yaitu besaran panjang Yang kita ukur dari pensil ini kan panjang pensil Terus, mistar itu fungsinya untuk mengukur panjang Jadi, besarannya sama Yaitu besaran panjang Kemudian, data yang dihasilkan itu memiliki satuan Satuannya tadi kita pakai apa? Milimeter Itu dia disebut mengukur Nah, di sini ada kata besaran dan satuan Besaran itu apa? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan atau dihitung Jadi, besaran bisa diukur Bisa juga ada besaran yang tidak bisa diukur, tapi bisa dihitung Besaran yang bisa diukur itu seperti ini Panjang Kita ukur dengan mistar Kemudian, berat badan atau masa badan Kita ukur dengan timbangan Kemudian, waktu Kita ukur dengan stopwatch, dengan jam, dan lainnya Kemudian, suhu Kita ukur dengan thermometer Terus, yang dihitung apa? Luas Kita tidak bisa mengukur luas Bisa menghitung luas Volume Kita juga bisa menghitung volume Bisa juga diukur sih, dengan gelas ukur Kemudian, apa lagi? Masa jenis Itu juga bisa dihitung Dan lain sebagainya Kalau satuan Itu adalah standar atau dasar pengukuran yang menunjukkan suatu besaran Kalau misalnya satuannya milimeter Sudah pasti, besarannya adalah panjang Kalau satuannya kilogram Pasti, besarannya adalah masa Masa Kalau satuannya jam Besarannya pasti waktu Dan seterusnya Itu namanya satuan Selanjutnya Tadi kan kita ngomong besaran nih Besaran itu dibagi jadi dua Ada besaran pokok Dan ada besaran turunan tadi ya Besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya disepakati secara bersama Secara internasional Jadi besaran ini sudah pasti Yang pokok itu sudah pasti Adanya segini Yaitu ada tujuh Besaran pokok itu ada panjang Punya satuan meter Dan simbolnya M kecil Masa Satuannya kilogram Simbolnya K dan G kecil Waktu Satuannya sekon Simbolnya S kecil Kuat arus Satuannya amper Simbolnya A besar Kenapa tidak A kecil? Karena amper itu adalah nama orang Jadi waktu dia jadi satuan A-nya harus kapital Suhu Satuannya Kelvin K-nya besar Kenapa K-nya besar? Sama seperti amper ya Kelvin itu adalah nama penemunya Jadi nama orang Maka K-nya harus kapital Jumlah Z Satuannya mol Simbolnya juga mol Atau sebenarnya simbolnya bisa juga N N kecil Kemudian intensitas cahaya Satuannya kandela Simbolnya adalah CD Kecil Tadi yang kedua setelah besaran pokok Ada besaran turunan Kita hapus dulu ini Nah besaran turunan itu apa sih? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari pembagian atau perkalian Dari dua atau lebih besaran pokok Jadi besaran turunan itu turun dari besaran pokok Nah misalnya gini luas Luas itu rumusnya apa? Misalnya aja persegi Panjang Sisi kali sisi kan ya Sisi itu adalah besaran panjang Sisi yang satunya juga besaran panjang Jadi dia perkalian dari dua besaran panjang Maka bisa kita bilang bahwa luas ini besaran turunan dari besaran panjang Yang kedua Ada volume Volume juga Misalnya volume dari balok Panjang kali lebar kali tinggi Meskipun panjang, lebar, dan tinggi itu beda Tapi semuanya diukur oleh mistar Oleh meteran Jadi alat ukurnya sama Dan mereka bertiga itu adalah sama-sama besaran panjang Jadi meskipun namanya lebar dan tinggi Lebar dan tinggi itu sama-sama besaran panjang Jadi volume adalah perkalian dari tiga besaran panjang Yang ketiga Konsentrasi larutan Ini pembagian dari besaran masa dan volume Konsentrasi larutan bisa juga kita bilang sebagai masa jenis Jadi masa per volume Masa dibagi volume Masa itu besaran pokok Volume itu besaran turunan dari panjang Dan seterusnya Nah tadi kan udah ngomong besaran Selanjutnya itu ada satuan Satuan juga sama kayak besaran Dibagi jadi dua jenis Satuan itu ada yang sifatnya baku Dan ada juga yang sifatnya tidak baku Apa bedanya satuan baku dan tidak baku? Kalau satuan baku ini Satuan yang didefinisikan dari besaran pokok Dan nilainya itu pasti Misalnya meter Satu meter pasti seribu Eh pasti seratus sentimeter Satu sentimeter pasti sepuluh milimeter Itu nilainya pasti Dimanapun pasti seperti itu Satu kilogram pasti seribu gram Dan seterusnya Jadi nilainya sudah pasti Dan ini merupakan Keputusan dari perjanjian bersama Kemudian kalau satuan tidak baku Itu apa? Lawannya dari satuan baku Jadi nilainya itu tidak pasti Tidak memiliki ukuran pasti Misalnya Jengkal Apakah kalau misalnya dibilang Eh berapa panjang mejanya? Lima jengkal Apakah antara yang Lukur lima jengkal sama yang lainnya itu sama? Jengkalnya beda kan ya? Panjang jengkal orang kan beda-beda Jadi ini tidak pasti Kemudian ruas jari Berapa tuh Berapa ruas jari motongnya? Satu ruas jari? Wah Memang ruas jari orang sama-sama Kayak misalnya juga Masak masih Masak masih airnya satu ruas jari ya Sedangkan ruas jari memang beda-beda Jadi itu namanya Satuan tidak baku Terus misalnya Berapa panjang temboknya? Tiga lengan Padahal antara yang bilang Tiga lengan sama temannya itu Lengannya beda Yang satu lengannya panjang Satu lagi lengannya pendek Jadi ini beda Tapi kalau kaki Satuan kaki Itu sudah ada ketentuannya Satu kaki itu berapa sudah ada Jadi itu termasuk Satuan baku Tapi kalau yang Jengkal ruas jari Dan lengan ini Tidak ada ukuran pastinya Jadi disebut Satuan tidak baku Seperti itu Jadi begitulah materi hari ini Baru sedikit ya Semoga tetap semangat Mempelajari materi ini Sampai seterusnya Jangan lupa rajin-rajin belajar Kalau ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Di kolom diskusi Dan juga silahkan Berikan komentar Dan lain-lain Tanggapan tentang video hari ini ya Tetap semangat Dan jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!